Assalamualaikum di video kali ini kita akan membuat aksesoris dari kawat tembaga yaitu cara membuat konektor masker dari wire semoga bermanfaat simak terus videonya selamat mencoba alat dan bahan yang digunakan adalah kawat tembaga 1 mm kawat tembaga 0,8 mm kawat tembaga 0,3 mm kristal tetes tang loop tang jepit dan step yang pertama adalah membuat aplikasi bunga dari wire siapkan kawat tembaga 0,8 mm jangan dipotong lanjutkan dengan memasukkan kristal tetes sebanyak 5 buah ukur 5 cm dari ujung kawat lalu tekuk kawat ditekuknya tegak lurus atau 90 derajat lalu tekuk kawat ke bawah kristal kemudian tarik ke atas lewat sebelah kanan kemudian putar searah jarum jam lanjut ke kristal yang kedua lanjut ke kristal yang kedua caranya sama tekuk ke bawah kemudian lewat kanan kanan lalu putar searah jarum jam pastikan untuk menarik kencang di setiap lilitan lilit semua kristal sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika semuanya sudah terlilit kemudian kunci dengan melilitkan kawat ke kristal yang sebelahnya atau sampingnya lalu rapihkan lalu rapihkan kemudian buat lingkaran dari ujung kawat menggunakan tang luk lanjutkan dengan menggunakan tang jepit putar terus sampai ke pangkal usahakan dalam menggunakan tang jepit kawat pelapisnya tidak lecet jadi harus berhati-hati kemudian ukur 2,5 cm dari pangkal bunga kemudian tekuk lakukan 10 tekukan dengan ukuran yang sama yaitu 2,5 cm usahakan semua tekukan sama panjang atau simetris setelah 10 kemudian potong ujungnya sisakan sedikit lalu ujungnya dibuat loop atau lingkaran jepit ujung-ujung tekukan yang bawah dengan tang jepit bentuk ujung kawat atas dengan tang loop tujuannya yaitu untuk membentuk ujung kelopak seperti itu lalu lengkungkan kawat membentuk kelopak lalu lakukan hal yang sama sampai membentuk semua kelopak lakukan usahakan dalam membuat kelopak semua terlihat sama dari ukuran dan bentuknya setelah semua kelopak terbentuk sesuaikan bentuk kelopak ke bunga kristalnya kemudian lilit dengan kawat 0,3 dimulai dari ujung kawat yang berbentuk loop kemudian kawat 0,3 lilitkan ke sebelah atau ke sela-sela kristal sampingnya lakukan lilitan ke semua sela-sela kelopak sampai semuanya terlilit dengan kencang setelah dirasa semuanya kencang dan kuat hal terakhir adalah penguncian yaitu dengan menyelipkan kawat 0,3 di selah-selah kawat bagian belakang setelah itu potong sisa kawat 0,3 dan rapihkan step yang kedua adalah membuat ring untuk menyatukan dua bunga atau dua aplikasi bunganya cara menyatukannya adalah dua kelopak bunga disatukan dengan satu kelopak bunga lainnya di tengah-tengahnya cara membuat ringnya siapkan kawat satu milimeter kemudian bentuk loop atau lingkaran dari pangkal tang atau lingkaran yang paling terbesar lalu putar searah jarum jam dibantu dengan telunjuk tangan kiri untuk menahan kawatnya kemudian pisahkan dua lilitan lalu potong sebenarnya satu lilitan juga bisa tapi karena saya ingin pastikan ringnya itu terlilit kencang jadi saya ambil dua lilitan kemudian pasang ring kebunga pasang satu kelopak dengan dua kelopak bunga lainnya dengan menggunakan dua ring jadinya tersambung seperti ini dan pastikan ring terlilit dengan kencang pasang juga dua ring di sisi kelopak bunga yang paling ujung step yang ketiga adalah membuat loop kristal sisakan ujung kawat 1 cm kemudian tekuk buat lingkaran atau loop dari ujungnya lakukan hal yang sama di sisi satunya yaitu dengan cara menekuk kemudian potong kira-kira 1 cm kemudian bentuk loop di ujungnya lalu pasang kristal ke bunga di bagian kanan dan bagian kiri step yang keempat atau yang terakhir yaitu membuat stopper ukur kawat 1 mm 4 cm kemudian tekuk semakan kawat yang panjangnya 4 cm kemudian potong jepit kawat di bagian tekukan sampai rapat dan rapihkan lalu tekuk menggunakan tang loop buat seperti di video kemudian buat loop atau lingkaran di ujung sisi satunya ya jadinya seperti ini yang terakhir adalah memasang stopper di kedua sisi ujungnya selesai selesai jika ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar insyaallah nanti akan saya jawab selain konektor dengan dua bunga ini ada juga contoh model lain yaitu dengan satu bunga seperti ini terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati